Muzik Area pemukiman di Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, berubah menjadi kolam laksasa saat air sungai musih tiba-tiba meluat ke darat. Aktivitas sekitar 340 keluarga pun lumpuh seketika. Ketinggian air yang merendam kelurahan Muara Kelingi beragam. Kondisi paling parah dialami warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai musih. Di tempat ini ketinggian air mencapai 3 meter. Sementara warga yang berada di dataran lebih tinggi masih bertahan di rumahnya. Namun mereka tetap terisolir karena dikelilingi air yang terus meninggi. Jika ada warga ingin keluar rumah, satu-satunya sarana transportasi yang bisa dipakai adalah sebuah perahu kayu. Kalau warga kan mata pencari ini putus ini kalau air banjir itu. Utami sedang ngusulkan ini untuk tempat dari dinas sosial, itu bisa dan bantuan. Banjir besar akibat luapan sungai musih bukan hal yang baru bagi penghuni kelurahan Muara Kelingi. Tiap tahun, rumah-rumah mereka pasti selalu tergenang ketika volume dan debit air di sungai musih meningkat drastis. Sesekali luapan air musih tidak terlalu tinggi, hanya puluhan sentimeter dan cepat surut kembali. Banjir paling parah yang sempat menerjang Muara Kelingi terjadi tahun 1982 dan 1997. Berdasarkan temuan badan penelitian daerah aliran sungai Departemen Kehutanan, salah satu penyebab kian parahnya banjir adalah daerah aliran sungai musih yang terus mengalami erosi. Dari 8.621 juta hektare daerah aliran sungai musih, 0,65 persen diantaranya mengalami erosi sangat berat. 10 persen mengalami erosi berat dan 49,48 persen mengalami erosi sedang. Banjir akibat luapan sungai musih di Muara Kelingi hampir terjadi setiap tahun saat musim penghujan tiba. Namun banjir tahun ini diperkirakan lebih besar seperti yang terjadi pada tahun 1982 dan 1997. Sebagian warga menganggap ini sebagai siklus tahunan. Namun tidak sedikit yang melihat bahwa musibah ini terjadi karena kerusakan di daerah hulu. Dari Muara Kelingi, Sungai Musi, Yoganugraha, dan Ari Konde melaporkan untuk Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.